hai 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 hai, balik lagi dengan aku Ayu, di video kali ini aku mau sharing gitu untuk naik skincare rutin aku terupdate di tahun 2022 ini, nah sebenarnya kalau untuk naik skincare rutin aku tuh yang kayak tergantung dengan kondisi kulit aku misalnya aku disitu aku lagi berjerawat ini biasanya muncul di saat aku menjelang datang bulan itu yang itu bisa dibilang jerawat hormonal ya kalau untuk di aku itu biasanya untuk naik skincare rutin itu aku memang lebih banyak atau lebih difokusin untuk yang jerawat tapi kalau sekarang ini kan untuk jerawatnya itu udah kering sudah enggak ada jerawat yang aktif lagi jadi aku kayak lebih fokusinnya untuk naik skincare rutin aku sekarang itu lebih ke untuk mencerahkan dan untuk menyamarkan noda flag hitam bekas jerawat gitu nah sebelum aku masuk untuk kerangkaian setiap produknya itu apa-apa aja disini aku mau disclaimer di awal untuk jenis kulit aku atau skin conditionnya aku tuh dia lebih ke dry and sensitive skin mungkin ini kalian udah bosan buat kalian yang sering ngikutin videonya aku pasti udah paham banget untuk kondisi kulit aku so disini aku mau langsung aja masuk ke setiap rangkaian dari awal dari A sampai Z nanti aku bakalan sharing ke kalian tapi sebelum aku lanjut buat kalian yang baru aja mampir di videonya aku jangan lupa untuk di like video ini dan di komen dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube aku dan diaktifin tombol loncengnya kalau udah thank you Oke disini langsung aja sebelum kita masuk untuk kerangkaian setiap produk skin care nya yang wajib banget dilakukan sebelum kita masuk ke tangan skincare yaitu cleansing jadi kita wajib banget membersihkan wajah kita itu dari kotoran makeup ataupun debu polusi pokoknya wajib banget kita bersihkan wajah kita nah kalau disini aku biasanya untuk besi wajah aku itu menggunakan double cleansing itu menggunakan dua step untuk step pertama aku gunain yang micellar water ini dari Garnier ini tuh belum pernah aku review ya Nah jadi sebelum aku gunain ini aku mau kasih tahu ke kalian mungkin di video kali ini aku tuh gunain beberapa produk itu yang udah pernah aku review jadi nanti aku kayak dipersingkat aja karena bisa kalian cek untuk video-video yang udah pernah aku review nah mungkin ada yang belum das dan sekalian aku bakalan review di video kali ini nanti mislal water ini memang belum pernah aku review kenapa aku suka banget pakai Garnier yang mislal water ini yang rose water karena dia itu memang diformulasikan khusus untuk kulit sensitif gitu hasilnya pun dia nggak buat kulit jadi dikering tapi kayak lebih lembab dan glowing gitu glowing natural gitu kan ya udah tinggal dikit banget tuh ini aku mesti beli lagi Oke nah ini untuk mislal water Kenapa aku suka dia selain teksturnya kan ya yang kayak air cair gitu oke bentar aku pakai bandu dulu dia kayaknya biar nggak ganggu oke oke ini panas banget guys nah jadi disini untuk teksturnya dia kan kayak cair jadi ini ringan banget ya untuk memasihkan makeup yang ringan kayak gini kan aku makeupnya yang kayak ringan banget pertama kali aku bakalan dibersihin di bagian area mata Aduh ngeleleh tuh oke guys nah ini aku udah diangkat makeupnya yang di sebelah sini tuh ini yang udah diangkat ini yang belum untuk kotorannya ya aku bakalan bersihin cabelanya lagi coba kayaknya untuk lipstick nih aku nggak langsung dibersihin ya karena kelihatan kayak bibit-bibit banget atau kayak buruk banget bagian lainnya juga wajib banget dibersihin oke nah ini aku udah diangkat untuk makeup atau kotoran di wajah aku menggunakan mitra water ini dari Garnier nah setelah aku gunain ini yang step pertama itu lanjut aku gunain bersihin muka aku itu menggunakan facial loss ini dari Scarlet yang brightening yang kayak gini ini tuh kalau nggak salah aku udah pernah di review ya nanti aku bakalan cantumin di eye cut pas aku review untuk produk dari Scarlet ini kenapa aku suka banget pakai ini produk kayak sampai sekarang karena selain teksturnya dia yang kayak gel ringan ini dia ada buliran kayak mikrobisnya gini nah itu dia ampuh banget untuk membersihkan wajah dan dia itu hasilnya itu dia sama sekali nggak buat kulit aku tuh jadi ketarik biasanya kan aku kalau misalnya gunain facial wash itu sering banget ngalamin begitu cuci muka tuh hasilnya itu jadi kayak kering ketarik gitu itu nggak enak banget nah kalau ini tuh dia nggak ada hasil finishnya itu tetap membuat kulit kita jadi lebih lembab karena langsung kayak kelihatan cerah gitu dan itu aku banget untuk membasihkan kulit kita sampai ke poli terdalam gitu jadi aku susuk jadi aku sesuka itu dengan ini produk dan aku bakalan kasih lihat ke kalian ini air biasa ya jadi sini aku udah basahin aja aku nanti aku langsung dibilat di kamar mandi deh karena nggak mungkin disini nanti basah loh ini tuh tangannya nah itu dia ada ada kelopak bunga gini kayak respetelnya gini sih tuh ini tuh busanya nih sama sekali ya nggak terlalu banyak karena kalau misalnya facial wash yang banyak busanya tuh kan buat kulit jadi kering kalau ini tuh dia nggak jadi busanya tuh dia walaupun nggak banyak tapi ini aku untuk membasikan kulit sampai ke poli terdalam dan hasilnya pun dia tetap lembab dan langsung kelihatan cerah itu loh aku suka banget dengan ini produk oke nah ini dia untuk hasilnya setelah aku cuci muka tuh ini tuh udah benar-benar bersih ya udah bare face banget kalian bisa lihat kalau wajah aku tanpa makeup itu udah banyak banget untuk noda-noda hitam bekas jerawat tuh karena kemarin aku sempat enggak jerawatan parah begitu lagi menjelang datang bulan gitu loh nah aku tuh suka banget dengan ini produk kenapa karena selain teksturnya dia yang super lembut banget terus dia busanya pun dia nggak begitu berlimpah busanya itu dia ringan banget yang kayak enak banget untuk kayak sambil dipijet pokoknya itu teksturnya dia lembut banget di kulit dan dia tuh untuk hasilnya pun dia sama sekali nggak buat kulit kulit kita jadi kering ketarik gitu tapi dia tetap lembab dan langsung mencerahkan juga sama yang aku suka lagi ini dia untuk ingredientnya dia terdapat kandungan glutathione ada kandungan vitamin E nya juga dan ada kandungan respetol serta ada kandungan aloe veranya juga itu bagus banget untuk menjaga atau menutrisi kulit kita dan tetap menjaga kelembaban kulit nah setelah double cleansing itu masuk ke tahap berikutnya yaitu toner nah berhubungan disini kan aku banyak banget noda hitam bekas jerawat kayak gini disini biasanya aku gunain exploiting toner ini yang aku gunain biasanya Avoskin yang Miraculous refining toner karena dia terdapat kandungan AH, BHA, PHA dan dia ada kandungan nih yang cinnamize nya juga 2% dan ada kandungan p3 nya serta dia ada kandungan with hazel and aloe vera ini tuh bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati seperti kayak gini noda-noda hitam bekas jerawat ini kan termasuk kulit mati ya jadi itu ampuh banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati tapi kalau untuk yang namanya exploiting toner itu digunakan deh cukup 2-3 kali aja dalam seminggu tidak dianjurkan untuk pemakaian setiap hari tuh dan untuk pengaplikasiannya deh cukup di kayak diusap secara perlahan gini aja tuh dan diusahakan hindari area mata ya Nah biasanya tuh kalau misalnya aku gunain exfoliating toner kayak gini sebelum aku lanjut ke tahapan berikutnya biasanya aku diamin 1-2 menit ya Oke setelah aku menggunakan exfoliating toner untuk tetap menjaga kelembaban kulit wajah aku karena kulit aku kan kering ya jadi aku biasanya gunain toner kedua itu aku gunain yang and your nony probiotic balance me fine toner nah itu dia dipomulasikan khusus untuk kulit sensitif karena dia ada kandungan ekstrak mengkudunya itu udah pernah aku review dan itu untuk tonernya benar-benar sebagus itu jadi misalnya kalian lagi kulitnya lagi sensitif apalagi tadi kan aku baru aja angkat sel kulit matinya kan dengan karena exfoliating toner tadi untuk tetap menjaga kulit aku biar gak iritasi aku langsung gunain yang and pure nony probiotic balance me fine toner ini udah pernah aku review nanti kalian bisa cek aja ya disini aku bakal cantumin untuk di ikatnya nih langsung aja diaplikasiin ke seluruh wajah setelah itu ditepuk-tepuk secara perlahan ini untuk tonernya udah aku diamin beberapa menit ya dan hasilnya tuh kalian bisa lihat dia hasilnya tuh bener-bener bisa untuk melembabkan kulit atau menghidrasi kulit aku yang kering nah itu untuk hasilnya dia selain melembabkan itu bener-bener bisa untuk kayak membuat kulit itu jadi kayak plumpy gitu tuh lebih glowing gitu sama dia bener-bener kayak kenyal enggak sih itu pori-porinya pun dia kayak lebih terlihat tuh lebih mengecil nah itu untuk tonernya sendiri dia selain untuk menghidrasi kulit untuk bisa banget untuk meningkatkan skin barrier pada kulit jadi sebagus itu untuk tonernya pokoknya kalau misalnya kalian penasaran dengan ini toner ini tuh aku udah pernah buat video reviewnya kalian bisa cek aja dan tonton full ya Oke selanjutnya setelah toner ini masuk ke step berikutnya yaitu serum nah berhubungan disini kan aku banyak banget untuk noda dan hitam flek bekas jerawat kayak gini jadi disini aku lebih fokusin buat gunain produk yang memang untuk mencerahkan serta memudarkan noda flek hitam bekas jerawat yaitu aku gunain untuk serumnya itu Scarlet Blackly Ewart after serum ini tuh untuk produknya sebenarnya udah pernah aku pakai ya itu udah lama banget setahun yang lalu aku tuh pakai ini produk karena memang sebagus itu misalnya untuk menghilangkan noda flek hitam bekas jerawat atau mencerahkan kulit ini paling nampol banget karena dia ada kandungan dulu tetainya juga terus dia ada kandungan phyto whitening, phyto minsi, niacinemat serta dia ada kandungan lavender water jadi ini tuh untuk produknya aku udah percayain banget untuk produk Scarlet ini untuk menghilangkan noda flek hitam bekas jerawat serta ini tuh ampuh untuk mencerahkan kulit apalagi teksturnya dia yang kayak ringan banget menurut aku tuh dan mudah banget untuk ngeresap di kulitnya Hai jadinya aku aplikasiin ke seluruh wajah hai 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 Oke disini misalnya udah cukup meresap biasanya aku tuh untuk dipakaiin produk berikutnya tuh aku biasanya didiamin sekitar 2-3 menit dulu baru aku apply untuk produk yang lainnya Oke nah setelah ini aku diamin untuk serum Scarlet nya kurang lebih tiga menyetan disini aku mau lanjut gunain serum kedua yaitu yang Garnier Brake komplek 30 kali vitamin C nah menurut aku ini untuk penggunaannya misalnya aku timpak dengan vitamin C ini menurut aku dia aman-aman aja selama ini aku pakai pakai setelah kita gunain si serum Scarlet tuh Hai nah ini untuk si serum dari Garnier nya ini juga udah pernah aku review ya nanti aku bakalan mencantumin untuk videonya di ikat biar kalian bisa tonton full tv-nya gitu hai 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 nah ini baru di pemakaian serum aja ini kalian bisa lihat untuk kulit aku tuh jadi kayak lebih cerah gitu sama lebih glowing lampi gini enggak sih itu tuh tuh baru di step serum ya belum ke cream dan lainnya aku kayak kayak excited banget gunain produk-produk yang memang untuk mencerahkan kulit karena aku yang kayak pengen banget ini tuh noda flek hitamnya tuh cepat menghilang gitu kan oke setelah aku gunain nanti serumnya lanjut aku gunain moisturizer atau krim disini aku untuk krimnya bakalan gunain krim dari Scarlet yang breakly even after night creamnya sebenarnya dia untuk krimnya dia ada dua ada yang siang dan ada yang buat malam berhubungan karena ini kan next skincare routine jadi aku gunain yang malam Nah kenapa aku suka banget dengan ini krim karena dia selain teksturnya dia yang super lombut banget dan mudah banget untuk meresap ke dalam kulit dia untuk kandungannya pun dia active ingredientnya dia udah support bagus banget karena dia ada kandungan glutathione ada kandungan niacinamide nya juga dan ada kandungan natural vitamin C ada kandungan Hextapeptide nya juga dan ada kandungan poreway green caviar sama ada kandungan aquapeptide glow ini tuh misalnya kalian gunain rutin itu bisa banget untuk membantu membuat kulit kita menjadi lebih glowing dan cerah gitu nah itu krimnya pun dia benar-benar cepat banget untuk meresap ke dalam kulit tuh Oke ini dia untuk hasil dari pemakaian krimnya terus selanjutnya aku bakalan gunain eye cream untuk eye creamnya ini dari yang ampure marigold itu bagus halus banget untuk kayak mengurangi kerutan atau garis halus di bawah area mata atau mengurangi kayak kantung mata hitam atau mata tanda ya ini aku gunain karena abis ini aku bukainnya bakalan langsung di bawah tidur ya Hai dan setelah ini dia kan memang agak basah nanti dia bakalan kayak ngering sendiri gitu Nah setelah aku gunain air cream kayak gini yang terakhir aku bakalan gunain lip balm nih dari Vaseline itu wajib banget digunakan sebelum kita tidur biar tuh kesehatan bibirnya dia tetap terjaga dan enggak pecah-pecah tuh hai 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 Oke udah selesai nah jadi ini dia untuk serangkaian produk naik skincare rutinnya aku yang biasa kugunain untuk mengurangi flek-flek hitam atau noda hitam bekas cerawat sekalian untuk mencerahkan kulit juga itu dia bisa banget untuk melembabkan dan membuat kulit kita tuh jadi lebih pelampi itu besok pagi begitu di begitu aku bangun biasanya tuh benar-benar kayak kulitnya tuh kayak sehat banget Nah terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin aku dari awal sampai selesai skincare-an kayaknya untuk videonya udah sampai disini aja semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka misalnya kalian pengen beli untuk beberapa produk yang tadi aku gunain nanti aku bakalan cantumin juga untuk link pembeliannya di description boxnya aku jadi kalian bisa tinggal klik aja untuk mendapatkan produknya Oke untuk videonya sampai disini aja semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka jangan lupa untuk like video ini dan dikomen dan buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe video aku dan diaktifin tombol loncengnya dan di follow juga untuk Instagramnya aku Oke thanks for watching see you the next video bye